hai 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 Om wilayaheng astu nama sidang sekarang bahwa nolanggeng salam hormat saya salam kebajikan salam pasod guluran buat semuanya pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam rasa hormat dan vakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan melahirkan mendidik kita di alam semesta ini rasa hormat dan vakti juga kepada para leluhur para sesepuk ini sepuk dan juga para guru-guru kita yang sudah membimbing memberi pengetahuan kepada kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fenomena Ratu Adil Hai ataupun kemunculan Ratu Adil siapakah sebenarnya sosok Ratu Adil kita akan bahas sesuai dengan kawaruh Jawa dalam ajaran Jawa sesuatu itu sebenarnya adalah pitutur fenomena Ratu Adil itu adalah pitutur ataupun mengingatkan anak cucu di Bumi Nusantara ini khususnya agar bisa memunculkan jiwa Ratu Adil dalam dirinya masing-masing karena itu sebelum munculnya sosok Ratu Adil pasti muncul dulu yang namanya bocah Angon dan Satriopininit baru muncul Ratu Adil ini sebenarnya adalah konsep kehidupan dan tatanan dari para leluhur Nusantara terdahulu bocah Angon ini adalah diri kita sendiri yang gimana kita harus bisa mengembala apa yang ada dalam diri diri kita sendiri egois kita amarah kita rasa-rasa yang ada dalam diri kita tingkah laku kita pola pikir kita keangkuhan kita kesombongan kita ini harus kita kembala kita harus bisa menjadi pancer bocah Angon ini adalah pancer bagi dirinya sendiri agar apa agar muncul yang namanya jiwa-jiwa kesatria dan di saat jiwa kesatria itu muncul itu tidak menyumbongkan diri tidak hanya mengikuti kemauannya sendiri menghargai yang lainnya memiliki adab dan sopan santun dalam hidupnya makanya dinamakan Satriopininit jiwa satria yang harus disembunyikan tidak perlu dipamerkan tetapi selalu berjuang dan berjuang membina sebuah kebaikan dalam dirinya dan masyarakat pada umumnya karena apa setiap orang itu adalah kesatria kesatria bagi dirinya kesatria bagi keluarganya dan kalau bisa menjadi kesatria bagi masyarakat di sekitarnya dan harus menerima segala perbedaan dalam perjuangannya dan harus mampu menyembunyikan perjuangannya tidak perlu dipuja dan dipuji orang lain tidak perlu dianggap paling bagus tidak perlu dianggap paling benar dan tidak perlu dianggap paling pinter ataupun paling sekti tidak perlu itu tidak penting karena yang terpenting dalam hidup itu di mana kita menjalankan dharma hidup menjalankan kewajiban kita sebagai orang hidup yaitu berdharma kepada orang lain saling mengasihi, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya itu baru muncul yang namanya Satriopiningit yang bisa berdharma prakti kepada dirinya sendiri keluarganya, masyarakat di sekitarnya, ibu pertiminya nah di saat jiwa kesatria ini sudah mulai tumbuh dan bisa dijalankan maka akan timbul yang namanya Ratu Adil pemimpin yang akan memberi keadilan dan kemakmuran nah setiap orang itu juga pemimpin pemimpin bagi dirinya sendiri pemimpin bagi keluarganya dan kalau bisa memimpin orang banyak jadi saat orang sudah bisa mengembala dirinya memiliki jiwa kesatria ya tentunya akan menjadi pemimpin yang benar-benar adil ini adalah pelajaran jawa terap adat orang jawa karena yang membuat ramalan orang jawa apalagi seorang brahmana, seorang resi bakhtinah itu ketutur yang sangat luhur ketutur yang sangat bermakna agar bisa diresapi agar bisa dipahami, ditelaah oleh anak cucu Nusantara ini agar memang benar-benar Nusantara ini bisa kembali ke dalam kemakmuran dan keadilan di saat orang mampu menjadi Ratu Adil bagi dirinya sendiri bagi keluarganya ya pastinya akan mampu menjadi Ratu Adil untuk orang banyak kalau untuk dirinya sendiri belum mampu untuk keluarganya belum mampu apalagi orang banyak karena Nusantara ini bukan satu dua orang berjuta-juta orang nah sosok Ratu Adil itulah yang seharusnya muncul pada seluruh anak cucu Nusantara dan nanti di saat memilih salah satu orang yang memiliki wahyu kepemimpinan yang harus memimpin Nusantara pasti dia memilihnya sesuai kriteria yang ada dalam dirinya sendiri tentunya yang bisa memberi keadilan yang paham yang mengetahui apa yang terjadi di negaranya di masyarakatnya itu sebenarnya harus dipahami kita tidak bingung saja mencari sesuatu yang sebenarnya kita sendiri tidak memahaminya hanya berandai-andai berangan-angan kita tidak bisa larut dalam angan-angan sesuatu itu tidak akan terwujud tanpa kita wujudkan tanpa kita mulai tanpa kita tanam benih-benihnya pada diri kita sendiri itulah sebenarnya Bocah Angon Satrio Piningit dan Ratu Adil karena saya bisa ngomong kini ada juga wejangan dari para sepuh pini sepuh hanya saya sampaikan kepada panjin dengan semuanya semoga bermanfaat apabila ada kurang lebihnya atau tidak sama dengan tafsir dari panjin dengan semua setiap orang melakukan perjalanan spiritualnya masing-masing semoga bermanfaat buat semuanya salam rahayu 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 sakum kumat kumat